Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Timun Mas Dahulu kala di sebuah tepi hutan desa antah barantah Dijuplah seorang bokrondo yang sebatang kara Ia ingin mempunyai seorang anak Wahai Gusti, berikanlah aku melipur lara Seorang anak yang akan memaniku Siang malam ia berdoa Hingga suatu hari Petir menyambar-nyambar Angin bertiup sangat kencang Dan datanglah suara yang mendelegar Gar, gar, gar Akanku berikan Akanku berikan Siapa kamu? Apa yang kamu mau? Aku adalah Futo Ijo Akanku kabulkan permintaanmu Ambillah biji mentimun itu Dan tanamlah di ladangmu Tapi ingat Setelah anak itu berusia 17 tahun Akan ambil kembali Dan ku jadikan santapanku Wahahahahahaha Kemudian Raksasa itu menghilang Dengan perasaan takut Bokrondo mengambil biji mentimun itu Dan menanamnya di ladang Hingga saat panen tiba Timun ini lebih besar dari timun lainnya Dan terasa sangat bat Apa yang ada di dalamnya? Hah? Tangisan bayi? Kemudian Dengan penuh sukacita Bokrondo membuka buah mentimun itu Betapa senang hatinya Setelah menemukan bayi perempuan Yang sangat cantik menangis Bokrondo pun bersyukur pada Tuhan Hari, bulan, dan tahun pun berlalu Bayi dalam timun itu Mulai beranjak dewasa Timun mas menjadi seorang gadis Yang sangat cantik dan baik hati Bokrondo sangat bahagia Dan menyayangi timun mas Seperti putri kandungannya sendiri Mendung mulai datang Petir menggelegar Pohon-pohon Di sekitar gubuk itu mulai tumbang Ayo Mumun masuk rumah Keliatannya akan hujan yang sangat lebat Iya, Mak Namun ketika mereka mulai masuk rumah Terdengar suara raksasa yang menggelegar Bokrondo lupa tentang raksasa Dan janjinya Sudah 17 tahun berlalu Aku datang nyai Untuk mengambil santapanku Daging muda Ampuni kami, Puto Ijo Biarkanlah kami hidup bahagia Wahahahaha Tenang saja Kalian akan hidup bahagia Karena aku akan menyantapmu Setelah gadis itu Wahahahaha Baiklah Beri kami waktu sebentar Akan aku persiapkan gadis itu Setelah masuk rumah Bokrondo menyuruh timun mas Melarikan diri dari kejaran raksasa Rupanya raksasa tahu Bokrondo berusaha menipunya Dia marah dan segera lari mengejar timun mas Timun mas berlari dan berlari Dan raksasa pun mengejarnya Setelah kelahan Baiklah raksasa Akan ku taburkan garam-garam ini Ditambilkanlah garam-garam itu Hingga menjadi lautan yang luas sekali Raksasa pun berenang-renang Hingga kelahan Timun mas kembali berlari Dan dikejak oleh raksasa Kayaknya si bertahan raksasa jahat Baiklah akan ku taburkan cabai-cabai ini Ditaburkanlah cabai-cabai itu Hingga menjadi tangan cabai yang panjang Yang melilih-lilih tubuh raksasa Nikmati ini buta hijau Makanlah Disebarkanlah biji mentimun itu Hingga menjadi ladang timun yang sangat luas Raksasa pun memakannya Hingga kekenyangan Melihat raksasa itu masih bertahan Timun mas tetap berlari Tinggal terasi yang dibawanya Dengan penuh harapan Dia berdoa kepada Tuhan Agar diselamatkan Baiklah raksasa jahat Jika usaha terakhir ini gagal Biarkanlah Tuhan yang akan Dibawanya 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 Jika usaha terakhir ini Jika usaha terakhir ini Jika usaha terakhir ini Hingga dia menggelak Akhirnya Supaya tinggal berlari Dan itu juga dia Sama-sama Teman-teman Dari cerita ini Kita harus mengambilkan Kita akan Kita akan Kita akan Kita akan Kita akan Terima kasih.